Ini urusan saya sama istri saya, ini masalah keluarga saya. Udah, jangan ganggu saya. Saya lagi pengen sendiri, Frey. Saya gak akan pergi dari sini, Pak. Pak Geni? Pak Geni kok ada di sini juga? Terserah saya dong, mau saya di sini, mau di mana. Kan bukan urusan kamu, Frey. Saya kan cuma nanya aja, Pak. Siapa tahu, saya bisa namunin Bapak atau kalau Bapak ada masalah, saya bisa bantu Bapak. Ini urusan saya sama istri saya, ini masalah keluarga saya. Udah, jangan ganggu saya. Saya lagi pengen sendiri, Frey. Saya gak akan pergi dari sini, Pak. Saya benar-benar gak mau diganggu. Kalau kamu gak mau pergi, yaudah saya aja yang pergi. Pak... Pak Geni gak perlu kayak gitu dong, Pak. Saya kan datang baik-baik, nganya Bapak juga baik-baik. Saya berniat baik loh, Pak. Kalau Bapak ada masalah, saya cuma pengen bantu. Lagian masalah Bapak sama istri Bapak tuh sebesar itu ya, Pak. Sampai Bapak tuh jadi bersikap kayak gini. Iya. Sebesar itu. Alah, Frey, jangan ganggu saya. Orang yang bisa menemani saya saat ini itu cuma istri saya. Saya gak mau orang lain. Bapak sesayang itu sama istri Bapak. Iya, sesayang itu sama istri saya. Saya sangat mencintai istri saya. Udah lah, kalau ngomong-ngomong pergi biar saya aja yang pergi. Pak... Biarin saya yang pergi, Pak. Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu dengar ngomongan kakak kamu sendiri ini ya? Sampai kapanpun, kamu gak akan pernah bisa dapetin hatinya Gani. Kamu tuh harusnya jaga harga diri kamu sendiri loh. Jangan kayak perempuan murahan. Jaga ya omongan kakak. Kakak tuh gak berhak sama sekali kucampur urusan aku sama Pak Gani. Kamu berani nampar kakak kamu sendiri ya? Aku akan menantikan hari ketika Freya tahu siapa istrinya Gani sebenarnya. Aku akan menantikan hari ketika Freya tahu siapa istrinya Gani sebenarnya. Rasa terkejut Freya nanti akan setimpel dengan tamparan dia. Terima kasih telah menonton!